Hingga kini polisi masih terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap praktik nakal yang dilakukan SPBU di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Lima pegawai yang diperiksa mengaku mendapatkan untung miliaran rupiah dari hasil mengakali dispenser BPM di SPBU. Dalam menjalankan aksinya pelaku menggunakan alat yang disebut Digital Regulator Stabilizer. Alat ini dipasang untuk mempengaruhi daya listrik ke dispenser pengisian BPM. Alat ini dikendalikan dengan pengendali jarak jauh. Ketika konsumen datang untuk mengisi bahan bakar, pelaku menggunakan remote control untuk mengendarikan takaran BPM. Takaran yang bisa ditipu oleh pelaku biasanya pembelian di atas 20 liter. Pelaku akan mengambil 1 liter dari 20 liter yang dibeli konsumen. Konsumen wajib curiga saat lampu di dispenser SPBU mati bisa jadi sedang dicurangi dari jarak jauh. Pelakuan sementara sih, antara lima karyawan ini kalau per hari dia bisa bagi-bagi per orang 2 juta rupiah. Apakah semua yang ada di SPBU itu tahu? Oh iya, berarti 3 orang itu operator, kemudian 2 pengawas. Ternyata pengawas pun juga. Terima kasih.